Peringati ulang tahun desa ke-70, warga desa Sendang Sari Bantul gelar Kirap Budaya. Kirap Budaya digelar sebagai perekat dan pemersatu warga yang berasal dari berbagai latar belakang agama, status sosial, dan ekonomi. Seperti inilah cara warga desa Sendang Sari kecamatan Pajangan Bantul dalam menyatukan keragaman warganya. Tidak ada sekat dan tanpa melihat latar belakang agama, sosial, dan ekonominya, seluruh warga turun tangan ikut dalam kirap budaya. Kirap budaya diikuti 17 kelompok. Masing-masing kelompok membawa gunungan hasil bumi yang dibuat secara gotong royong dari hasil pertanian warga. Gunungan hasil bumi dikirap sejauh lebih dari 2 km. Kirap diawali dengan kelompok bergodo kerakyatan, kemudian diikuti belasan kelompok masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan dan mengenakan pakaian ada Jawa, masing-masing kelompok ini berjalan kaki membentuk sebuah barisan panjang lebih dari 1 km. Tak hanya untuk merayakan hari ulang tahun desa Sendang Sari ke-70, kirap budaya ini juga menjadi ajang pemersatu warganya yang berasal dari beragam agama, status sosial, dan ekonomi. Dengan prinsip gotong royong dan rasa senasib seperjuangan, mereka bersatu hingga tak ada lagi perbedaan. Memperdayakan desa budaya untuk kawasan atau masyarakat desa Sendang Sari. Dengan tujuan adalah seperti yang tertera di layar ini atau di banner ini, itulah adalah tujuan kita semua. Yang kedua, masyarakat desa Sendang Sari ini sangat majemuk. Dari beberapa unsur, dari beberapa agama, dari beberapa golongan begitu, yaitu yang menjadi tujuan kami untuk mempersatukan di masyarakat desa Sendang Sari untuk menjadikan satu padu, berat sama ditikul, ringan sama dicidik. Mendekati garis akhir dalam rute kirap, warga langsung berebut gunungan hasil bumi yang dikirap. Terima kasih, mas. Menurut saya emang, apa ya, jadi bisa bikin masyarakat muyyuk gitu lah. Apalagi kan sekarang lagi banyak kayak usul super pecan gitu kan, jadi kalau saya ini emang penting banget sih, biar apa, rukun lah jadi satu. Ya kita banyak perbedaan sih emang, tapi bagus lah. Untuk menghibur masyarakat, bagi saya ya penting, bisa untuk hiburan masyarakat gitu. Terus, itu untuk gimana ya, ternyata bisa tahu kalau desa ini udah berdiri sekian tahun gitu. Oh ya, kecil-kecil. Terus karena anak kecil ikut perwisipasi itu juga bisa mengetahui dan warga di dusun ini kelihatan rukun. Dengan perayaan Merti Desa, selain mendapatkan berkah dari Tuhan, warga juga dapat menjaga kebinekaan melalui tradisi turun-temurun ini. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.